Oh, nah, makasih ya. Ya, iya udah. Udah, udah, udah. Saatnya ujian klik dokter suka-suka! Pertanyaan pertama. BMI adalah singkatan dari A. Body Mind Intersection B. Body Mass Index C. Bu mau itu Kayaknya C deh. Enggak, enggak. B. Body Mass Index. Betul! B. Body Mass Index Betul! Gila, susah loh pertanyaannya. Baru masuk aja udah begitu. Pertanyaan kedua. Berapa persen tubuh manusia yang mengandung air? A. Sekitar 20% B. Sekitar 60% C. Sekitar Bali dan Nusa Tenggara B. Sekitar 60% Bener. Betul! B. Sekitar 60% Betul! Pertanyaan nomor 3. Berapa menit aktivitas fisik yang disarankan WHO untuk dilakukan orang dewasa setiap minggunya? A. Setidaknya 150 menit aktivitas fisik sedang atau 75 menit aktivitas fisik berat. B. Setidaknya 30 menit aktivitas fisik sedang atau 5 menit aktivitas fisik berat. A. Per minggu ya. C. Setidaknya diriku pernah berjuang. A. Betul! A. Betul! A. Balik lagi. Setiap orang masing-masing beda-beda ya. A. Jadi untuk tahu persisnya dari WHO kurang tahu. A. Tapi kalau dari pikiran menit-menitnya kayaknya B deh. A. Salam! A. Dari WHO setidaknya 150 menit aktivitas fisik sedang atau 75 menit aktivitas fisik berat per minggu? A. Ya? 75 menit aktivitas berat seminggu? A. Berat seminggu. Pertanyaan nomor 4. Sayur-sayur apa yang mengandung 91% air dan adalah sumber vitamin K yang bagus? A. Timun. B. Toge. C. Selada. Timun sama selada sama-sama mengandung banyak air sih. Tapi yang punya vitamin K antara timun sama selada. Tunggu ya mikir sebentar ya. Antara timun sama selada. Tapi selada itu lebih sedikit nutrisinya dibanding timun. Wah. Timun ya. Timun ya. Timun. A. A. Betul! Kayaknya A deh. A, 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 A. Kita main K. Betul! Yes! Pertanyaan terakhir di babak pertama. Pertanyaan nomor 5. Berapa gelas air per hari yang disarankan dikonsumsi orang dewasa setiap harinya ya? A. 8 gelas. B. 2 gelas. C. 2 galon. Aku udah tau pertanyaan ini dan aku udah tau jawabannya. Karena aku pun sering diterapkan di hidup sendiri dan ke anak-anak. 8 gelas sehari. So, A. Betul! A. 8 gelas. Betul! Pertanyaan pertama. Tertawa. Tertawa bisa meningkatkan sistem imun. Benar atau salah? Benar. B. 30 secara Makanya aku ketawa terus. Jadi gak ada pertanyaan kedua dan ke 我們 pulang 5arium kita ketawa selama 30. H. 3 kita harus nunggu haus dulu baru minum air. Salah bener, palsu itu nggak bener Betul Salah dong Betul Salah ya, kalau udah aus berarti udah sedikit dehidrasi itu Betul Yang ketiga Kamu bisa bayar utang kurang tidur kamu di weekdays Dengan banyakin tidur di weekend Salah Betul Yeay Bener, 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 bener Salah Masa? Ya ternyata lebih baik ya punya jadwal tidur yang konsisten Oh ya betul Dan memang sekalinya udah kehilangan jam tidur Efeknya nggak bakal sama lagi Walaupun kita bayar di hari berikutnya atau di weekend Kalau kamu makan wortel kebanyakan, kulit kamu bisa jadi orangnya Betul 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 Ya kan? Betul kan? Ini sebenarnya benar Karena secara teori dan secara fakta bener Karena ada keratinnya itu kan yang bikin kulit kita bisa berubah Cuma secara kenyataan kita harus makan banyak banget Makan-makan sampai bisa segitu loh Bener nggak? Betul Kalau misalkan kondisi kulit yang kebanyakan makan wortel terus jadi orangnya itu disebut sebagai keratinemia Ya, pertanyaan terakhir di babak kedua Keringat adalah indikator tentang seberapa banyak lemak yang kamu bakar saat olahraga Nggak bener, palsu Betul Ya Nggak tahu juga ya Nggak, nggak sih harusnya kalori equals fat burn nggak sih? Betul Ya kan? Salah jawabannya Ya Keringat itu cuma indikator tubuh yang sedang cooling down Kan mekanisme tubuh ketika udah kepanasan Memang gitu Manusia bisa berkeringat kan biar suhu dalam tubuhnya cooling down Jadi taruh air ke kulit biar evaporasi Rasa dingin dan turunnya ke panas kita Perhatikan soal cerita berikut ini Pada Liontin episode 73 Manda akhirnya berhasil menemukan Indri yang sebenarnya Dimana Liontin yang mereka pakai adalah bukti bahwa mereka kakak beradik Manda pun meminta maaf sambil beruraya air mata kepada Indri Apa bahan makanan yang biasanya bisa membuat manusia mengeluarkan air mata? Apa? Bawang Apa? 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 Bawang bombay Apa? Apa? Hubungannya apa sih sama Manda sama Indri? Aku tuh sampe inget-inget episode 73 Tidak Pertanyaan kedua Perhatikan baik-baik soal cerita berikut ini Pada Isabella Bella, Keira, sekeluarga dan juga Tante Reva makan malam bersama Disana tiba-tiba papi menjodohkan Bella dengan bayu Semuanya kaget termasuk Keira Bella pun tak terima dengan keputusan papi yang mendadak itu Pada meja makan Keira pada saat itu tersaji ikan bakar Ikan apa yang terkenal memiliki kandungan minyak ikan dan omega 3 yang sangat baik dan sering disebut sebagai makanan sehat? Salmon Salmon Betul Pertanyaan ketiga Perhatikan baik-baik soal cerita berikut ini Pada big is beautiful Viro sering meledek Kimi karena badannya besar Kimi pun akhirnya menemukan cicin ajaib yang bisa membuatnya kurus seketika Namun dalam dunia nyata sayangnya kita tidak bisa kurus dalam seketika Butuh proses Salah satunya dengan menjaga pola makan Yang mana diantara kedua pola makan atau diet berikut Yang terbaik untuk mempertahankan masa otot dan juga membantu menurunkan lemak Diet tinggi protein atau diet tinggi karbohidrat? Diet tinggi protein Betul Yes Diet tinggi protein Betul Pertanyaan terakhir di soal cerita Simak soal cerita berikut dengan sebaik-baiknya Oke Dalam ada apa dengan cinta Taurak tiba-tiba datang ke rumah cinta Dan memaksa untuk ikut ke acara ulang tahun temannya cinta Hal ini membuat cinta datang terlambat Padahal Rangga sudah menunggu di acara ulang tahun tersebut Oh my god Sebutkan salah satu dari alergi umum yang membuat seseorang tidak bisa memakan kue ulang tahun Salah satu aja Telur Telur Betul Betul Gila Tau gak itu ada apa dengan cinta tahun ini Anniversary ke-20 tahun loh Kita syuting itu Oh iya 20 tahun dan lama lah itu Gila 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 Oke Total skor Gila 12 Oke Ana mendapatkan 14 kepanyakan benar Yiii Selamat Selamat sudah mengalahkan Sampai suami Tonton keseruan UKS selanjutnya di YouTube Klik Dokter Jangan lupa jaga sehatmu Klik Dokter